Cara mudah? Ketahui kualitas oli mesin dan gejala oil sludge. Ya, oli mesin harus dijaga kualitasnya untuk pelumasan yang tetap terjaga baik. Begitu juga potensi oil sludge yang bisa membahayakan mesin mobil. Karena adanya endapan padat di dalam mesin bisa mengganggu kerja pelumasan, gerak komponen mesin, dan juga penyumbatan saluran oli mesin. Lantas, bagaimana caranya? Saksikan terus dalam video ini. Oke, jadi kalian bisa lihat menggunakan dipstick oli mesin. Sebelum dibuka, kalian bisa nyalakan mesin terlebih dahulu sekitar 3-5 menit sebentar saja. Yang penting ada sirkulasi oli di dalam mesin. Supaya apa? Jadi ketahuan kotoran-kotoran yang di atas oli ini mungkin akan turun, atau yang mengedap di bawah itu akan naik dan bisa diketahui kualitas oli mesin itu sendiri. Nah, setelah mesin dinyalakan, kemudian dimatikan, langsung bisa buka dipstick oli mesin. Nah, cuma agak hati-hati ya, karena kan mesin habis dinyalakan, mungkin masih agak panas. Nah, setelah diangkat, gunakan tisu seperti ini. Nah, ini agak dibuntel tebal ya, karena kan panas takutnya tangan kena. Oke, kita ambil. Di satu sisi kita lap dulu semuanya, setidaknya sampai bersih. Nah, kemudian masukkan kembali. Dan angkat. Yes. Dari sini bisa terlihat, warna masih cenderung bening ya. Masih cenderung bening, tidak terlalu kotor, berarti ini oli mesin kualitasnya masih bagus. Ketika kita gesek seperti ini. Nah, kita masukkan kembali sebentar. Sulit ya? Oke. Nah, bisa dilihat di sini, ini warnanya ini hanya sebatas dari warna oli yang telah terpakai saat mesin menyala. Ketika dipegang, dia tidak ada residu partikal atau kotoran ya. Berarti ini kualitas oli mesinnya masih bagus nih, di mobil ini. Nah, terus bagaimana yang sudah kotor? Jadi, pada saat kita angkat, dari warnanya ini sudah mulai terlihat hitam pekat. Atau warnanya sudah mulai hitam, berarti itu tanda oli sudah perlu diganti. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau dari sini terlihat ada 1-2 bercak atau 1-2 benda yang berukuran agak besar seperti kerikil. Nah, itu bisa jadi tanda bahwa di dalam mesin ini sudah mengalami oil sludge. Adanya endapan seperti lumpur di dalam mesin. Kenapa? Mungkin karena sering telat ganti oli, atau mungkin oli sering dipakai melewati batas usia pakainya. Dan ketika digesek, pada saat diraba, ini akan terasa sekali ada seperti pasir atau kotoran ya. Nah, itu berarti kualitas oli mesinnya sudah jelek. Atau kalau misalkan residunya terlalu banyak, atau terlalu terlihat di ujung dipstick, Nah, itu bisa bahaya. Kemungkinan ada gejala oil sludge di dalam mesin. Ya, jadi seperti itu. Jika ingin mengecek kualitas oli atau ingin mengetahui adanya gejala oil sludge di dalam mesin, bisa dilihat dari dipstick oli mesin, dan dilihat dari warnanya, kebersihannya pada saat dilap di tisu, dan juga dari partikel-partikel yang ada, apakah ada terasa partikel yang muncul, atau tadi seperti oli mesin mobil ini, kualitasnya masih bisa dikatakan cukup bagus, karena warnanya masih agak kebening-beningan, dan ketika diusap dan disayar abet tidak ada residu apapun. Nah, mungkin teman-teman bisa segera cek nih kualitas oli mesin mobil teman-teman, apakah masih bagus atau sudah perlu ganti. Jadi, demikian dulu video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Great Autotips. Isi kolom komentar jika kalian ingin cerita seputar tips mobil, atau mengenai kualitas oli mesin, atau oli mesin apa saja yang cocok. Nanti kami akan jawab sebisanya, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di at Great Autotips. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.